Aparat kepolisian Poles Metro Tangerang Kota mengungkap kasus penjualan alat kesehatan ilegal dengan tersangka seorang pecandu narkoba. Idenisnya pelaku memodifikasi tabung alat pemadam api ringan atau apar menjadi tabung medis oksigen. Jajaran sat narkoba Poles Metro Tangerang Kota menggeledah salah satu kamar hotel di wilayah Taman Sari, Joketa, Barang. Dari dalam kamar, polisi menemukan tabung oksigen, masker, sarung tangan, dan obat-obatan penunjang terapi COVID-19 ditimpun oleh IF. Pejandu narkoba ini menjual beragam alat medis tersebut secara online dengan harga jauh di atas harga pasaran. Dalam kurun satu bulan menjalankan bisnisnya, pelaku merauk keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Tak puas dengan keuntungan yang didapat, IF juga memodifikasi tabung alat pemadam api ringan atau apar menjadi tabung medis oksigen. Untuk setiap tabung ukuran 1 meter, dijualnya seharga 4,5 juta rupiah. Kasus terungkap berawal dari pengembangan kasus narkoba yang melibatkan IF, hingga ditemukan bisnis narkoba pelaku memanfaatkan situasi pandemi COVID-19. Tabung ini adalah tabung CU2 ya, untuk pemadam kebapak, memedangkan api. Tapi dia jual dengan harga 4,5 juta rupiah. Ini tentunya akan membahayakan apabila dikenakan oleh pasien. Kalau pengakuan dari tersangga sendiri sudah berapa lama? Jadi kurang-kurangnya pengakuannya adalah sudah satu bulan ya. Atas tindak ujahatannya, tersangga dijerat pasar berlapis dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.